Intro Kali ini saya akan memberikan cara untuk teman-teman yang memiliki handphone iPhone ya Ini adalah handphone iPhone, nah ini tipenya sudah jadul sekali iPhone 6 ya, ini iPhone 6 Saya beli 3-4 tahun yang lalu ya guys ya Nah ini masih action ya, masih aktif Masih aktif, HP saya ini saya gunakan untuk edit-edit video dan beberapa macam halnya Nah disini saya akan memberikan cara untuk memasukkan iCloud Nah ini memasukkan iCloud ke handphone Nah ini adalah salah satu, ini kalau kita punya handphone Android Ini biasanya disebut adalah memory ya Ini memory eksternal Nah tergantung berapa GB, kan ada yang 32 GB, ada yang 64 GB Kayak gitu Nah kalau iPhone itu menggunakan iCloud iCloud seperti ini guys Jadi ini adalah pengganti memory eksternal Jadi gunanya aplikasi appstore ini apa, aplikasi iCloud ini apa Nah dari sini itu biasanya kita kalau mau beli lagu itu kan harus kalau kita sudah membeli memory itu kan sudah bisa Tapi karena iPhone ini nggak ada memory nya guys Jadi untuk iPhone itu nggak ada memory kita beli itu nggak ada memory nya Jadi memory nya itu kita harus beli menggunakan iCloud Nah biasanya orang-orang kalau berduit itu bisa pakai MasterCard, Visa dan berbagai macam lah pakai internet bank kayak gitu kan Tapi karena saya pakai manual jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali membeli handphone iPhone Jangan bingung ya lho, opopo sembarang kok tuku, opopo sembarang kok tuku Itu wajar guys, ini adalah ketentuan dari iPhone Jadi kita caranya jangan bingung dulu Jadi salah satu caranya adalah memberi iCloud ya Membeli iCloud Ini saya berada di Hongkong, jadi pakai Hongkong dollar untuk belinya Minimal itu ada 200 dolar Ada 500, ada 1000 dolar Jadi tergantung teman-teman aja kekuatannya seberapa untuk membelinya Kayak gitu ya, ini mudah sekali didapat bisa di supermarket atau bisa di mini-store 7-Eleven, Sharkoke dan beberapa store yang lainnya itu bisa didapat Jadi cara masukinnya ini bagaimana sangat gampang sekali Yang jelas gunanya dari iCloud ini salah satunya yaitu bisa untuk memberi aplikasi Contohnya aplikasi apa yang biasanya kita beli Contoh kalau kita suka download-download apapun Contoh kalau kita mau edit video Biasanya Viva Video itu juga ada yang beli Kayak gitu ya Terus dari sini ada yang game Biasanya teman-teman yang punya hobi untuk main game Itu juga bisa didownload Kayak gitu dan itu harus bayar Jadi bayar dulu menggunakan aplikasi iCloud ini Anda juga kita mau mendengarkan musik atau apa Kayak gitu juga harus beli Untuk nonton movie Nah ini kita juga bisa mendownload lewat aplikasi Terus habis itu bayarnya itu lewat iCloud Habis itu dan lain sebagainya ICloud itu gudang ICloud itu adalah gudang Jadi kalau kita memiliki video-video Nah otomatis kan disimpan Nah disitulah gudangnya kita memiliki video Kita memiliki basam suara Kita memiliki foto-foto yang biasanya kita kirim Kalau nggak ada gudangnya Nggak ada tempat-tempatnya untuk nyimpan Otomatis kan nggak muat Kayak gitu guys ya Jadi ini adalah salah satunya Oke gimana cara masukinnya Antara iCloud yang sudah saya beli 500 dolar Hongkong Dan masuk ke handphone saya Supaya saya bisa memiliki iCloud Atau gudang-gudangnya yang bisa saya beli Apa yang saya mau Oke ikuti video saya Sampai selesai Oke guys thank you Pertama buka ini ya Setelah dibuka Disini ada namanya iTunes Store iTunes Store ya warna bintang Kita klik Oke setelah kita klik Nah keluar ini Nah crawl sampai bawah Dan ini ada tulisannya Redem Oke ini ID iCloud saya Tidak sudah tunjuknya iCloud ya Oke pokoknya ini halamannya Terus kita tekan Redem Oke setelah ini ya Keluar kodenya Nah ada use camera Dia juga dimasukkan manual Oke saya pakai yang kamera Oke nah setelah kamera Iminya kan terus dibuka Nah sudah dibuka kan Nah sudah lepas Nah disini kan ada Nah ini tinggal digosok Ini sudah kebuka ya Nggak akan tunjukin Langsung masuk disini Langsung lo Nah sudah ada kayak gini Kita tinggal masukkan Kita cancel dulu ya Coba bakal lagi ya Oke 123 Oke setelah saya masukkan password Kita sign in Dan bagaimana setelah di sign in Jadinya seperti apa bentuknya Oke sudah masuk 507 Nah ini dia 500 Blur ya Oke Yes sudah selesai Dan Ini seladunya di bawah 500 Ya guys ya Ini sudah selesai ya Cara memasukkan iCloud ke Handphone iPhone Nah ini Semoga teman-teman Video saya kali ini Bisa dimahami Dengan mudah Dan semoga Bermanfaat ya guys Thank you Bye Handphone ini Sampai jumpa